Hai teman-teman yang kita bikin gado-gado ya siapin bahan-bahan dulu ya gula jawa tahu cabai keriting empat cabai gede satu rawit tiga nih kacang yang udah dicus toge timun babu siang kacang panjang kangkung air asem santan Oke kita bikin ya bahan-bahannya pakai daun selada dikit ya teman-teman eh ini semua-semua bahan sayur-sayur nanti kita rebus ya teman-teman ya ini dicus sama gula jawa nanti dicus aja potong kecil-kecil dulu jauhnya ya biar gampang nanti masaknya teman-teman terhasil cabainya ditutup habis aja oke kita jus ya teman-teman dicapai sudah kita jus yang kepakein air asem masukin kacang ya kita aduk-aduk dulu pancurin gitu ya ini tadi cabe di jus sama gula jawa pakein garam ya teman-teman sesendok ya nanti kita rasain sesendok teh penuh ya pakein santan ya ini aku cuma ambil santan poros santan yang kentol aja teman-teman ini kurang asem kita pakein air asem kita aduk dulu teman-teman kalau ada daun jeruk pakein ya biar wangi ini saya daun jeruknya lagi kosong jadi kita masak teman-teman ya yang kita masak sebentar agaknya mendidik sudah ini nggak boleh terlalu encar teman-teman soalnya ini sayurnya direbus nanti kurang asem ini lagi ya harus ada asetnya santannya rasa masak kalau gula jawanya nanti dimasak kurang kita tambahin gula putih eh ya kita masak ya teman-teman masak dulu sambil nunggu kalau sayur-sayur biar bagus hijau mau makan kita dulu rebus ya dan sekarang masak buahnya teman-teman ya teman-teman kurang manis sedikit tambahin gula satu setok ya kita tambahin air asem sedikit lagi teman-teman kalau dimasak di tempat kalau teman-teman melihat yang flexible seperti ini teman-teman kita selalu encer kita masak teman-teman lagi ya tambahin garam sedikit lagi teman-teman tadi kurang garam setok ya eh jadi dua sendok seberapan sayurnya akan direbus teman-teman jadi mau nggak mau ini bumbunya kita harus rasain harus keluar rasanya jadi baru dicampur tidak sayur nanti pas teman-teman enggak hantar dia ini udah mendidik nih teman-teman dan hati ini ya tapi kita tunggu dia bisa bentong kita coba kalau kurang kita tambahin lagi ya kalau pas lagi udah semangat teman-teman terbanyakan kayak asem kalau teman-teman suka asem dan pas kalau yang sedang-sedang kita lagi sampai lagi ini udah pas teman-teman oke kita sambil degus sayur ya segini nanti dia dingin kental teman-teman ya kita tunggu dulu yang udah masuk garam sekarang masukin minyak nih kita rebus tol ribu ya oke masukin lagu siang ya agak keras kita sebentar ya teman-teman ini kampungnya kan panjang-panjang yang bisa potang ya terima kasih jadi tiga biar nggak selalu panjang kita taruh di piring oke kacang panjang lalu siang pakein timun kentang kentang digoreng teman-teman nggak mau goreng direbus juga boleh lalu siang pakein timun ini teman-teman luasihkan kancar sekarang udah dingin jadi kental ya siramnya teman-teman teman-teman gado-gado siram kalau ala mamita mas sudah jadi selamat lonceng selamat menikmati 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 selamat menikmati